Sekarang saya akan kasih mereka 3 pertanyaan Dan setelahnya nanti teman-teman juga silahkan menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya Pendapat, pertanyaan misalnya tadi soal ikan kopi gitu Mungkin punya interpretasinya juga gimana sih Jadi sebenarnya cara kita menginterpretasi karya aktrum Atau apapun boleh dipersiapkan juga sambil kita memulai percakapannya Pertanyaan pertama, pertanyaan yang istilahnya begini kayak broad brush strokes gitu ya Pertanyaan dengan, gak apa sih bahasa Indonesia brush strokes? Sapuan kuas yang besar dan luas gitu Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian soal perkembangan seni abstrak di Indonesia? Tentu saja semuanya bisa berbasis sesuatu yang sepatnya kajian gitu Tapi juga pengalaman dari apa yang dilihat gitu ya Dan dilihat di sekitarnya, di generasinya misalnya gitu Siapa yang mau memulai duluan? Maskus, Mutiara, Kumpetri? Maskus nih kayaknya ya, boleh Silahkan Abstrak, perkembangan ya Abstrak sebenarnya di Jogja dalam kurun 10 tahun terakhir mulai muncul Itu juga pertama karena memang faktor historis Terus ada seniman-seniman yang memang secara konseptual, secara visual Terus menerus konsisten Menjadikan ke abstrak, karya abstrak itu sebagai pilihan kreatifnya Tapi satu sisi, sebenarnya itu juga menjadi bagian dari trend global Jadi sebetulnya Indonesia masih saja Sebenarnya Indonesia masih saja sebagai follower dari diskursus seni rupa global Jadi setelah booming seni rupa tahun 2006 sampai 2008 Itu sudah mulai dari kejenuhan dalam praktek visual pada karya-karya seni seni rupa di dunia termasuk di Indonesia Yang waktu itu membincangkan problem potret, problem personalitas, problem ya beberapa juga problem sosial politik Pada sisi yang lebih kaya juga Tetapi kemudian ada muncul seniman-seniman yang secara global itu mulai dimunculkan kembali dari visualitas abstraknya Yang kemudian menjadi isu global, menjadi praktek yang memang diwacarakan secara global Saya kira juga lagi-lagi pasar aja juga ada juga yang punya perang ke situ Paling tidak di samping ada penel, sekian banyak penel, ada akfer yang juga menginisiasi dan memberi ruang cukup banyak pada praktek karya-karya Artifak karya-karya abstrak, saya kira muncul banyak sekali karya-karya seniman Bahkan mulai dari konsep tua art seperti seniman yang sudah tua muncul lagi seperti Saul Lewis Yang diberi ruang cukup kuat di Indonesia Bienal tahun 2015 atau tahun 2009 saya lupa Itu kemudian mengharus banyak pada praktek senil rupa di dunia, di global Dan itu saya kira menemukan momentum yang cukup kuat ketika markas juga cukup memberi ruang, mengapresiasi dengan cukup kuat Sampai kemudian masalah angka-angka itu saya kira menjadi praktek-praktek yang sekarang sangat populer ya Dan abstrak memang pada sisi kesejahteraan kita ada, tetapi juga pada waktu terakhir paling tidak kita menjadi konsumen dari wacana senil rupa global Dimana abstrak menjadi salah satu hal yang diwacanakan cukup kuat Itu yang saya amati sekilas gitu Mas Kus mungkin tadi saya ingin melanjutkan juga dari pantikan mas yang di awal soal pergeseran generasional itu dalam memandang seni abstrak Itu bisa dilanjutkan lagi gak ke diskusnya di saat ini Kalau di dalam amatanmu sendiri, apa sih perbedaannya atau apa juga persamaannya misalnya abstrak dari waktu ke waktu antara seniman dari generasi yang sebelumnya dan yang di sekarang Yang ada di panggilan yang di sini Dalam konteks sederhana di Jogjakarta sebetulnya ada hal yang menarik karena sebetulnya abstrak tidak sangat populer dibanding di Bandung Paling tidak kalau kita bisa membuat semacam komparasi dari praktek yang dilakukan adalah para berupa akademis antara Jogja dan Bandung Bandung cukup kuat karena memang ada pengaruh dari para dosennya dari barat Sementara Jogja itu hanya beberapa seniman yang memang kemudian abstrak menjadi pilihan kreatifnya seperti Pastor Siddiq dosennya senior dan senior almarhum itu Basisnya realis dia adalah seorang realis yang sangat kuat tetapi kemudian berpindah pada pilihan abstrak dan cukup menjadi tren pada waktu itu dan menjadi tokoh abstrak untuk Jogja Dan itu menjadi salah satu apa menjadis apa namanya istilahnya Sosok yang berbeda dibanding keseluruhan para seniman di Jogja waktu itu Kalau generasi sebelum Putihara saya kira abstrak juga tidak cukup kuat paling tidak pada tahun 90an ya 90an itu mungkin lebih banyak surrealisme yang mencukupi kuat akhir 80an sampai 90an dan kemudian banyak tema realis yang juga basisnya adalah tema-tema tentang sosial politik Juga tema-tema tentang personalitas Sementara abstrak yang muncul pada waktu itu adalah abstrak-abstrak yang ada persis tradisinya Umpamanya seperti yang dilakukan oleh teman-teman seniman asal Bali yang banyak tinggal di Jogja dan berproses diberi dengan formal diisi terutama Itu banyak mengekspresikan bentuk-bentuk abstrak yang memiliki akar-akar tradisi cukup kuat Artinya mereka sebetulnya dasarnya adalah para pelukis yang karya-karya sangat ornamentik Karyanya cukup banyak ornumen orang lain pada karyanya dan kemudian seperti bergeser pada abstrak Dan itu saya kira yang bisa lihat pada tahun 90an 2000an mungkin juga berbeda lagi Gitu ya Terima kasih Mas Kus Tadi memang pertanyaannya Indonesia gitu ya Tapi Mas Kus mengajak kita juga memang melihat bahwa bahkan dalam sejarah selirpa Indonesia yang Yang narasi besarnya gitu kita seringkali menciptakan pemisahan antara Jogja sama Bandung gitu kan ya Dulu waktu tahun 50-60an Bandung itu abstrak ekspresionisme dengan guru-gurunya yang rancang ke sana Kemudian ada Jogja yang kemudian dalam kekembangannya sendiri tadi seperti dijelaskan Mas Kus Ada surrealisme, ada apapotan dan sebagainya gitu Tapi mulai muncul juga Apa namanya Eksplorasi lagi pada kayak abstrak Tapi dengan nafas yang baru gitu bukan abstrak yang kayak Tahun 50an yang adalah pengertian abstrak sebagai visual aja Saya kira bagian Sejarah Semini juga menarik gitu nih Saya mau agak sedikit nyoleng Mbak Ulan Ngegantoro Halo Mbak Mbak Ulan ini juga Nanti mungkin pas tanya jawab kalo masih disini Mudah-mudahan bisa kita dengar juga pandangannya Karena salah satu pengertian yang Mbak Ulan itu membahas hubungan antara trauma dan karya-karya semaksinya Bandung gitu Untuk membaca ulang sejarah 65 bahkan Tadi Mas Kus membahas soal Bali Itu jalan-jalan bisa kita hubungkan juga bagaimana sih suatu kecenderungan visual Untuk berhubungan dengan situasi sosial politik pada waktu itu gitu Keterbatasan-keterbatasan politik misalnya dan sebagainya Lanjut Mutiara Mutiara dulu kali ya Sambil lanjut tadi Menurutmu dalam pengalamanmu Baik di belanja di SMSN, diisi Dan juga bergaung sama teman-temanmu Seperti apa sih perkembangan seni abstrak saat ini? Oke, kalau dengan saya mungkin lebih melalui pelakunya ya Karena memang saya juga ada beberapa referensi juga Seperti Ajit Kisti, kayak gitu-gitu terus Saya lebih juga salah satu referensi saya untuk mengembangkan karya-karya saya gitu Lalu mungkin poinnya lebih ke akhirnya bisa development ke tekniknya ya Yang akhirnya bisa lebih pencakupannya lebih luas gitu Karena abstrak sendiri juga secara visual dia udah yang terlalu objektif banget Jadi akhirnya disana secara teknik bisa dieksplorasi ke berbagai macam Pakai medium-medium yang baru juga sampai in-in Sampai sekarang aku juga bisa lihat sampai di titik instalasi pun juga Menurut saya itu juga ada sentuhan abstrak juga gitu Menurut saya seperti itu sih Dan untuk di Indonesia sendiri tapi sudah disampaikan banyak sama Pak Akhus juga Saya teranggap juga seperti itu pengelamatannya Bagaimana Jogja, Bandung, Bali, kayak gitu itu juga Saya juga setuju karena memang lagi-lagi pengaruh lingkungan juga Memberikan dampak terhadap warna-warnanya, goresan-goresannya dan emosi Setiap pelakunya juga memberikan dampak gitu Lalu kalau kita tarik ke belakang Mungkin akhirnya si pelak ini yang akhirnya bisa menjadi penanda di sana juga gitu Akhirnya seperti apa ya Jadi patokannya di sana Seperti misalnya Ayo waktu itu langsung Akhirnya secara general Abstrak communication langsung melesat dan lain sebagainya Mungkin bisa dibuat secara market dan mungkin secara teknik yang dia bawa juga Udah terlalu umum gitu ya Karena dia juga pakai teknik refis yang jadi terangkan di Outputnya abstrak gitu Dan menurut itu saya, menurut saya itu menarik juga untuk bisa menjadi Akhirnya saya juga referensi gitu sih Terima kasih Putiara tadi catatannya adalah bagaimana eksplorasi teknik itu bisa jadi suatu penanda zaman juga ya Perubahan seni dari waktu ke waktu Jadi artinya Pelakunya sih itu Oh pelakunya Pelakunya Si pelaku ini akhirnya bisa kayak Si pelaku ini akhirnya bisa ada pengaruh dari lingkungannya Akhirnya kita semakin mendevelop secara tekniknya gitu Akhirnya ada kebaruan-kebaruan itu mungkin secara keseluruhan aja Ya artinya dia bukan individu yang bebas dari lingkungannya ya Ini catatan yang menarik juga bagaimana Bahkan karya abstrak yang sering disebut merayakan individualisme gitu kan Itu yang dulu dikritik sama orang-orang kiri gitu kan Waktu jaman lima puluhan ya Ternyata sebetulnya bagi seniman dia sendiri Dia sebetulnya selalu terhubung dengan lingkungannya Terima kasih Putiara Lanjutnya ke anak Jakarta nih yang tidak disebutkan Jogja, Jakarta, Bali Jakarta belum loh ini Enak IKJ Enak IKJ melihat Wacana yang meminggirkan Pusat kota Silahkan Berfi Oke mungkin kalau boleh saya tarik ke belakang Masa lalu Saya IKJ masuk ke 2000 Dulus 2005 Ketua saya belajar di IKJ itu Jujur saya tidak Tidak pernah melihat abstrak IKJ itu formnya figuratif realis yang Berkipunan di industri ya Intinya jangan sampai kamu Tidak menjual karya waktu itu Makanya saya Yang saya tahu pelukisan itu cuma polok Dengan tumpah-tumpah encat Kotak-totak Pemandrian Sudah gitu loh Saya gak tahu Zaman itu tuh Counter cowok dan ceweknya itu ada Polok istrinya siapa Itu juga seniman abstrak Seniman perkepuan abstrak itu di tahun 50an juga banyak Bahkan ada grup abstrak ekspresionis tahun 50an Abex gitu Saya gak paham gitu Kayak gitu Saya cuma tahu Oh abstrak asal-asal Tumpah-tumpah encat Gosok-gosok encat gitu That's it Nah tapi kalau menurut saya Dengan perkembangannya di Indonesia sekarang Saya melihat semakin Memberikan gagasan Memberikan konsep Yang lebih mendalam gitu Saya setuju dengan kayak trauma Ruang Orang Itu sekarang perat kaitannya dengan abstrak Contohnya nih Mas Sufi ya itu Yang merekam trauma berdarah Kedalam karya abstrak gitu Ini Sufi gak melengkapnya sih Tidak berjalan Sufi ya itu ya Sufi yang Yang lagi pameran di Cepeti Kemarin di Jogja Galeri ya Sudah pameran di Cepeti Dari Jogja Galeri Lanjut Nah 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 Dan dari situ Saya mengingat Seperti itu saya juga Menuangkannya kembali Di pameran Tunggal saya di Bali waktu itu 2021 Sudah satu Judulnya trauma In paradise Jadi orang-orang kan mikir kayak Paradise Amin lah Blah-blah-blah gitu Yang saya alami Tidak Paradise itu Memberikan saya trauma Menjadikannya seperti Neraka gitu Karena saya Sempat ada masalah Pribadi Yang membuat saya Jatuh yang paling Bawah gitu Tidak punya apa-apa Bahkan dikabungan pun Dari situ saya coba Meraktangnya Lewat abstrak Momentum Orang Orang Dan juga ya itu tadi Trauma-trauma itu Tidak cuma keindahan Abstrak Orang yang artinya Abstrak Menenangkan Oh Pajangan yang bagus di luar Tapi buat saya itu Ada Makna tersendiri Sebenarnya Ya Terima kasih Fethi ini Sebetulnya sudah Mengarah pada Pertanyaan saya yang kedua Tadi kan pertanyaan Pertamanya Sebenarnya Perkembangan serupa Abstrak di Indonesia Sekarang ini Seperti apa sih Lalu Fethi menyebut Mencoba menjawabnya Dengan menceritakan Tradisi Pendidikan di Kaji sendiri Seperti apa gitu ya Kemudian Kamu langsung juga Masuk ke Karya Karya sendiri Bagaimana Intervensi Ini adalah Karya Seni Abstrak Yang biasa dianggap Indah dan mengenangkan Tapi sebetulnya Bicara soal trauma Itu bentuk Intervensi atas Perkembangan seni Abstrak secara umur kan ya Karena itu sudah dijawab Jadi sekarang saya Pengen dengar dari Mutiara dan Maskus Kalau kalian betul Melihat Karyanya Mutiara sendiri Dan Maskus Pameran Infinite Illusion Apa sih yang sedang Coba di Intervensi Atau ini ditawarkan Wacana Abstrak Apa nih Saya Pengen dengar dari Maskus Apa sih dampak Dari pemilihan Seniman Semuanya Perempuan Mungkin dari Mutiara dulu Terus Maskus Kembali ke Kembali ke Abstrak Nah Nah Saya sendiri Untuk Untuk Melihat Abstrak Apa ya Melihat Satu Objek Sebenarnya ada Desarnya juga Sesuatu yang Abstrak Misalnya Pohon Sebenarnya Sebenarnya Ada kesepakatan Oke Itu kita sebut Pohon Oke Itu kita sebut Langit Nah Menurut saya Karya Karya Abstrak Hampir Seperti itu Prosesnya Berdasarkan Kesepakatan Akhirnya Akhirnya Itu menjadi tujuan saya Yang Apa ya Kembali ke Desa itu tadi Menggali Hal-hal yang Kembali ke Mungkin kalau di edukasi Dunia mana Kembali ke Garis Seset-eset garis Seperti apa Kayak gitu sih Terus Gitu-gitu sih Prana tiga Kalau dalam Tadi kan Kamu sempat menyebut juga Soal eksplorasi Teknik Kalau kamu Melihat eksplorasi teknis Yang saat ini Sedang kamu lakukan Itu Apakah sedang Melanjutkan suatu Tradisi tertentu Atau justru Menawarkan sesuatu Yang baru Di dalam seni Kalau aku juga Secara eksplorasi Berapa dari Yang paling deket Bukan dari aku Salah satu Yang pernah aku Coba eksplor Secara teknis Itu Pernah Aku pakai tanah Terus Kain juga Terus Warna alam Kayak gitu Ya itu juga Ada beberapa karya Yang udah Tersansikan di Infinity Illusion juga Itu Akhirnya Karena Karena mungkin Mengandalkan Emosi Mengandalkan Ya kepekaan Dan sebaginya Ya akhirnya Apa yang saya ambil Sudah Sudah Ya udah Kayak Menginterpretasikan Yang dasar Apa ya Medium Apa yang bisa Akhirnya bisa saya Yang Bisa menyimpulkan Kedasaran itu sendiri Gitu Mungkin Terus akhirnya Saya pakai Medium Tanah Lalu Saya apply Di Karya-karya saya Gitu Ya Seperti itu Sih Jadi Jadi Aku juga Mengupayakan Untuk Gimana akhirnya Karya-karya juga bisa Ditangkap Secara Apa Konsepnya Kayak gitu Gak hanya Seperti Oh Kamu Pakai mediumnya Tapi Ya udah Karena Artistic Iya Sebenernya juga ada Perkembangan Artisticnya Tapi Saya juga Mencoba Untuk Memangkan Diri Untuk Ya itu Gak yang Biasanya Wah ini Terkuang satu cerita lagi Soal medium Tanah gitu ya Sebagai Apa Material Seni Afsar Nanti bagi yang ingin mendengarkan lebih jauh Bisa Saya persilahkan bertanya Itu siapa tau Yang lihat karyanya nanti Terakhir Ke Mas Khus Mas Gimana Mas Khus melihat Pameran Infinite Illusion ini Dalam Jagat Wacana Seni Afsar Kalau tadinya kamu sempat bilang Selama ini Sebenernya Mungkin kita hanya follower aja Tapi kalau menyebutkan seperti itu Apakah artinya pameran ini follower aja Atau Dia lagi menawarkan sesuatu juga yang lain Soal Cara kita Memahami seni Afsar Ya Pameran Infinite Illusion ini sebenernya juga Saya sudah diwanti-wanti Jangan nulis terlalu panjang Karena Karena Mereka Enggak akan membuat katalog Yang mewal Yang fisik Seperti itu Saya juga agak kesulitan waktu itu Makanya Saya mencoba untuk menggali Seniman yang saya ajak itu Enam berupa itu Untuk Saya buatkan video masing-masing Paling tidak 5 sampai 7 menit ya Dan disitu sebetulnya Makitan kuat Masing-masing konsep karya Yang dimunculkan oleh teman-teman berupa ini Dan ini bisa dilihat Sebetulnya mereka memiliki Konsep yang kuat Memiliki Gambaran yang lebih Apa Lebih kukuh lagi Tentang apa yang Mereka berbincangkan Utamanya Tentang Mikrokosmos Yang digagas oleh si Siapa Mudihara Kemudian Ada Desi yang berbicara tentang Masa kecilnya Yang Kelabu versi dia Kemudian juga Apa Menarik Rizka Berbicara tentang Tradisi lokalnya Yang Berbicara tentang Hantu Versi Versi Orang-orang Di Suku Dayak Dimana dia Sudah bagian dari Suku itu Itu saya kira Gambar-gambar yang Kemudian Lekuat meskipun Dengan cara Mengekspresikan Mengekspresikan lewat Visualitas Afsat Nah itu yang Jadi kuat Kalau Kemudian kita Membincang lebih jauh Tentang karya-karya Seni Afsat itu Itu pasti ya Karena memang sebenarnya Kita dalam banyak hal Memang Sejarah Sejarah Historia juga Kalah jauh gitu Tetapi setidaknya Para seniman manusia Memiliki Karakter-karakter yang Cukup kuat Untuk membincangkan Problem-problem Lokalitas Bapaknya Dan saya kira Mutiara Juga Seniman-seniman yang lain Yang Yang ada dalam Pameran Apa Infinite Illusion itu Bisa membincangkan Problem Personal Atau lokal Yang Sangat mungkin bisa diglobalkan Kalau memang Mereka Kelak akan menggunakan Momentumnya Saya kira Karya Rizka Azizan Kalau kita bisa Coba Mungkin bisa disimak Di video yang Ada di Youtube saya Itu juga bisa membincangkan Bagaimana Problem lokal itu Kemudian bisa diglobalkan Problem itu Tidak Menjadi Bukan problem visual Bukan problem Personal juga Yang Dialami oleh dia Sebagai seorang Anak Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Tapi Itu bisa Kemudian Dikuah lebih jauh lagi Apa Konsep-konsepnya Itu juga Sebenarnya Terbuktik Ketika Dia berkarya Dengan karya Yang tiga dimensi Dan kemudian Menjadi salah satu Seniman yang Mendapatkan award Di Art job tahun ini Kalau misalnya ya Rizka itu Itu sih yang Yang saya Garis bawah Tentang Enam rupa yang ada Dalam pameran Infinite Illusion itu Yang mana mereka Sebetulnya Memiliki Gairah untuk Bisa memunculkan Problem Visualitas Yang berada dari Problem personal Tapi Sangat mungkin Juga bisa Apa Diklobalkan Dalam konteks Apa Apa Pepacangan Dan sebagainya Itu yang Bisa Saya Terima kasih Mas Tuh Saya kira Menarik sekali Poinnya ya Tantikannya Soal bagaimana Seni al-sat itu mungkin Jadi ruang untuk Menginversalkan Sesuatu yang Partikular gitu Karena dia Ruang yang Mungkin Penampang yang Tak terbatas gitu Karena banyak imajinasi Yang bisa diciptakan Tapi pada saat yang sama Juga bisa menampung Narasi-narasi Lokal yang dimiliki Oleh Narasi Semimannya Saya punya satu Pertanyaan lagi Tapi saya kira Sebaiknya saya simpan saja Karena ini Wajah-wajahnya